Setelah itu hujan disertai angin kencang juga merusak 20 rumah dan sekolah di desa Padang Panjang, Sumatera Barat. Selain itu angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di jalur lintas Sumatera. Akibatnya arus lau lintas menjadi macet. Inilah suasana hujan dan angin kencang yang menerjang daerah Padang Panjang dan sekitarnya. Puncak angin kencang terjadi pada hari selasa lalu, namun hingga hari ini kondisi cuaca ekstrim masih terjadi. Menurut laporan dari BPBD Padang Panjang, ada 20 unit rumah warga rusak berat, terutama bagian atap dan angin juga merusak bangunan sekolah SMK Pemda Padang Panjang. Hampir seluruh atap dirusak hujan dan angin kencang. Peristiwa ini juga membuat tenda para pedagang kaki lima terbang di sapu angin. Selain itu sejumlah pohon juga tumbang di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah Silain Bawah dan membuat jalur lintas macet. Tugas BPBD dari Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk mengevakuasi kayu yang tumbang agar arus lalu lintas bisa kembali normal.